Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjalan-jalan ayat mawija ala hikmah di channel untuk lain pada kawasan mawija ala hikmah kik jadi jumatan gak kik? iya jadilah ayolah ayo kik ayo kik iya tarik itu apaan kik? kok wanginya enak banget sih? ini minyak kasturi ini minyak harap ibadah minyak kasturi ini minyak yang paling sukai rasulullah dari hadis diwaya rasulullah nah ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih ini minyak aja wangki beli dong belinya disini nih ada di Bukalapak di Shopee di Tokopedia ketika aja minyak harap ibadah banyak tuh pilihannya baik pada video kali ini kita kembali lagi mengundang mas Christian mas Ian jadi ceritanya guys mas Ian ini punya pengalaman kan pernah diganggu dengan sosok wanita dia cantik tapi bukan manusia tapi bukan manusia tapi bukan manusia kayak nakal lagi aduh aku nakal dikit jadi awalnya mes itu ada di bawah tanah mes itu ada di bawah tanah memang arah ke kamar itu gelap di bawah tanah itu gak pernah dikasih lampu karena memang kan jarak agak pintu kamarku itu kacat full kacat pintu kacat jadi kalau malam itu kalau ada orang di luar pasti tahu tapi itu sendiri-sendiri kamarnya apa rame kebetulan aku itu cuma sendiri di mes itu gajak ada yang lain oh jadi khususkan untuk yang jauh aja iya tinggal disitu itu tinggal disitu baru 4 hari baru 4 hari itu ya udah mulai langsung dikasih lihat yang seperti itu itu malam aku posisinya lagi tidur lagi tidur karena disitu suasananya sepi banget jadi ada pergerakan apapun dunia apapun langsung pas ada sisus itu kaca pintu diketak-ketak awalnya benda dari biasa mungkin terus-terusan pas melek aku melihat perempuan jadi ngendir di tembok terus dia senyum senyumnya serem senyum biasa senyum cantik gimana sih senyum cantik mimpi kali ini terus merauin lagi bunyi lagi senyum lagi warnanya gak beres karena mau ngambil selimut pakai kaki itu banyak-banyak susah kalau ngambil selimut dari pakai kaki itu gak nyampe-nyampe akhirnya ya udah lah dimeramin aja ilang gitu aja dan itu kejadiannya berhari-hari selama ente disitu seminggu sampai seminggu jadi nginep sendirian disitu sekalian jaga tokonya ya terus malam-malam jadi dia itu berdiri begini ya gak ngajakin ngobrol tapi gak gak dengar suara apa-apa gitu gak dengar suara ngomong apa halo atau apa gitu mas kalau boleh tahu bisa gak sih sosok-sosok cewek itu seperti apa dari sisi rambutnya mungkin jadi teman-teman bisa menggambarkan gitu itu kira-kira jadi kalau bisa dibilang mukanya tuh ada opa banyak opa enggak terlalu mancung sih enggak terlalu mancung terus rambutnya panjang sekitar seperti ini tapi ikal tapi ikal halusnya tebal tebal makanya juga gak terlalu gak terlalu gelong banget gitu ya bibirnya ketipis senyumnya cantik orangnya putih, hitam? putih orangnya putih terus pake baju apa tuh waktu itu? gemuk, kurus? gak terlalu normal aja sih dia gak terlalu kurus normalnya cewek gitu tingginya ya sekitar 150 kok pendek ya? gak terlalu tinggi pake baju apa dia waktu itu? yang aku lihat itu dia pakenya baju putih tapi lurus banget panjang kebawah tapi bukan-bukan ke puncak bukan-bukan beda jadi dia kayak duster gitu ya tapi tidak-tidak ngepres badan gitu jadi seperti duster lah ya tapi masuknya duster kayak baju tidur ya dan baju tidur dan dia gak kotor bajunya? enggak, bersih bersih jadi dia cuma ketemu tapi tidak melotot gitu? enggak melotot mukanya kayak tipe-tipe apa? jenis kah? Sunda, Jawa, apa-apa? ribu kayak ribu ya kayak Sunda kali ya nah pada waktu dia dateng itu kan itu hari pertama tuh kita langsung lihat tuh hari kedua dia begitu lagi begitu lagi sama persis sama persis posisi yang sama senyum yang sama dengan kode jamnya yang sama juga? jam yang sama juga jam berapa waktu itu? hampir tengah malam sih jam 1 lewat jam 1 lewat jam 1 lewat terus selama seminggu lain nanti gak ngomong ke bos gitu ke atasan aku sama ngomong terus atasan peranggepannya gimana? oh itu mau biasa disini sepertinya dia udah tau dong ya sepertinya dia udah tau bagaimana yang terjadi yang aku kagetnya lagi sebenernya habis kejadian itu aku ngomong cerita sama bos jadi setiap tangan bulan kita pasti ada bersih-bersih dan habis ke atasan terus aku sempat bilang sama anak-anak buang aja aku langsung connect kesitu sini nih nah pas di buang itu nah tapi si atasan tau barang itu kasih liat ke atasan aku gak kasih liat jadi lu buang barang itu dia gak tau tanpa sepengetahuan tapi pasti rame gak semenjak lu buang apakah ada perubahan? jauh dratis, tapi parah oh berarti itu penglaris itu penglarisnya guys jadinya memang itu penglarisnya tapi semenjak berubah itu rame ya rame banget customer rame kita tuh kelingkungan tapi semenjak ente buang itu jimat tapi parah sehari itu kadang-kadang cuma satu gitu marah banget dan yang aku penasaran aku mau nanya sama ada kemungkinan gak sih untuk mahluk seperti itu jatuh cinta sama si kayak kita ini sesama itu manusia ada kemungkinan gak? ada jadi memang gini itu kan bahasa cintu sama seperti kita dia punya akal, punya perasaan sama persis dia juga suka dengan keindahan walaupun memang bangsa jini tidak ada yang indah tidak ada yang menunjukkan menampakkan diri kita dengan rusak yang ide itu hanya kasyaklu kasyaklu itu hanya apa ya kita ngomong itu tuh tipu daya lah tipu daya dia aja hanya menyamar gitu karena jini itu bisa menyamar saya patuh satu kali wujud jadi wujud aslinya itu buruk sebenarnya makanya dari mahluk dikatakan sebaik-baiknya mahluk itu adalah manusia yang paling sempurna itu manusia jadi jin itu juga tidak apa tidak sebaik manusia sebaik-baiknya jin sebut buruknya manusia bisa bayangin lah orang jelek manusia yang jelek itu paling cantik paling gantengnya bahasa jin kalau wujud aslinya jadi kemungkinan besar lu disukain sama jin nah itu ya ditakutin kenapa takut sih disukain sama jin ya kan beda alam beda alam tapi kan cantik cantik sama cantik maksud mimpi gak sih? mimpi sih enggak sih kalau mimpi aku jarang sih kalau dimimpin enak-enak aduh enak-enak gimana sih tapi soalnya biasanya kalau misalkan ada jin yang suka sama kita tuh ciri-cirinya dari ini dari segi pengalaman dari segi kitab yang saya baca dari segi ajaran dulu saya juga mengatakan hal yang sama biasanya itu suka masuk ke mimpi kita untuk melakukan daerah enak enggak ya gak sampai segitu ya mungkin ya mungkin belum sampai ke situ lah itu cuma selama seminggu aja ya selama seminggu sebelum yang di mati itu dibuang oh nah setelah itu lu berapa lama sih kerja gitu? aku kerja di situ 2 tahun oh 2 tahun 2 tahun jadi seminggu awal itu lu ngalamin kayak gitu udah takut ngomong sama bos bos kumong ah biasa aja gitu sebanyak lu buang barang itu gak ada lagi tapi tetep lu masih nilai di sana ya masih nilai sama ya tapi sisanya itu gak pernah ada gangguan sama sekali gak ada sama sekali merinding pun gak? kalau merinding karena mengingat kali ya kalau mengingat-ingat itu pasti ada kali merinding setiap turun tangga udah merinding nih inget-inget ke situ inget ke situ gitu cuman kalau tergangguan yang realnya kayak yang pertama awal tinggal itu sih karena yang lu lihat itu johir loh mata ini loh mata mata lihat langsung kita lihat orang ya mata tetapan lihat orang ya lu gak nanya namanya siapa gitu nah lower my heart me padangan setiap langsung kaku tapi emang horor sih walaupun sesantik apapun juga kalo misalnya kita tau kita lagi sendiri tiba-tiba ada jenis muncul gitu kan ya emang horor sih ya emang horor karena kan kita tau ya kita sendiri gitu bener mau sesantik ke apa juga ya cuma ya horror kan bisa berger16 sekali soalnya begitu ngeliat langsung kontak mata gitu wah Lu ada baca-baca doa gak? Ada Baca doa apa? Aku kan non-Islam Aku kan apa sih? Aku berbentuk Banyak tahun lalu Jadi paling aku cuman bilang Aduh, Allah minum nih Dalam nama Yesus Jangan sampai jam deket nih Paling kayak gitu Buka, eh masih ada Masih ada Melek masih ada Itu setiap dia nomor itu Durasinya itu sekitar 20 menitan Hampir setengah jalan lama Makanya itu capek Aduh, main catur Aduh, main catur Cuma dia senyum gitu, diam aja Gak ngapa-ngapain Senyum cantik Gabut kali tuji nih ya Gabut kali tuji Gak laku kayaknya Dia nyari temen Nyari temen pengen ngobrol Dia bosan kali ngobrol kan Kebetulan lu nginep Gak nginep Gak nginep Gak nginep di datang juga ke cowok Gak ngajak main gitu kan Tapi lu nya nyebut Dalam nama Yesus Ya dia takut juga Udah lah orang ketakutan sama gue Nah semenjak itu Gak pernah sampai ke rumah Gak pernah diganggu di mimpi gak ya Gak nginep Gak nginep Gak sampai separah gitu ya Nah pada waktu posisi itu lu udah punya pacar ya Aku belum Belum ya Itu masih jomblo ya Tapi sekarang ini jomblo Bagus lah Harus ada pasangan ya Gak nginep Gak nginep Gak nginep Jangan jomblo lama-lama Jadi para jomblo Kamu Dajjal Emang apa sih gak boleh Dajjal jomblo loh Makanya harus segera Tempat punya pasangan nikah Tempat nikah ya Oke itu pengalaman Mas Ian ya Pengalaman Mas Ian tentang horor Itu sih horor Horor sekali sih Karena sampai ngewujud Kita lihat Dan seminggu berturut-turut Gitu Dan nanti gak diapa-apain Gak dipegal gitu Cuman di depan aja ya Ngetalk itu tuh kasar gak Atau cuman lembut gitu Kayak pake buku sih Kedengarannya Tik 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 Cuman kalau dalam ruangan yang sopi Kedengarannya keras Kedengarannya 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 Gak gitu ya Cuman tik 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 gitu ya Centil Centil Saya sih gak ditanya namanya Kenalan Manya-Manya apa Manya siapa Kita ulang ya Cuman ini aku balik Cuman, waktu itu Cuman lu buang kemana? Aku misalnya bakar sama anak gua aku Yang muslim Yang ngerti Bacain apa yang kalian tahu Beres nih Di depan Waktu itu posisinya apa sih Kok bisa-bisa nyuruh-nyuruh teman-teman Aku posisinya itu leader Leader di bar Leader di bar Dalam satu orang lain itu Biasanya ada yang bertanggung jawab Jadi aku Karena mereka kan yang lebih Tahu mungkin Oke teman-teman semua itu Lumayan horor juga ya Karena mungkin teman-teman semua ada juga Yang pernah punya pengalaman Melihat secara langsung 20 menit Ini rekor, ini bisa masuk nguri loh Ini bisa masuk nguri Karena jujur ya, saya selama ini Praktek gitu ya, saya gak pernah sampai 20 menit Paling lama itu kan Cuma 5 detik, 3 detik Serius, gak pernah sampai selama itu loh Itu kalau sampai selama itu tuh Wah banget cinggung saya gitu Karena gue sendiri gak pernah sampai selama itu Nah gitu Makanya Paling teman-teman 5 detik, 6 detik sih Gak sampai semenit lah Gitu Sedetik kan mainnya Mainnya berapa detik Mungkin kan ada terlalu cinta Iya, ada terlalu cinta Terlalu ganteng Oke Kalian teman-teman semua Mungkin kalau teman-teman semua Ada yang punya pengalaman juga Yang kayak mas Jan nih Misalnya sampai melihat secara johir gitu kan Sampai berapa Waktu yang cukup yang lama gitu Komentarnya di bawah ya Mungkin bisa sharing-sharing juga gitu kan Sharing-sharing juga pengalaman yang sama Gak jauh dengan mas Jan Oke, thank you Buat yang udah nonton di video kita Dan jangan lupa untuk Nonton di video-video kita yang selanjutnya See you, bye-bye